1, 2, 3 Kek it Halo semuanya, welcome back to my channel Nama aku Nauwi Hari ini aku bakal bikin video pake bahasa Indonesia lagi Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita Yang jatuh tanggal 17 Agustus Oh, you know what? Kayaknya aku harus pake baju merah deh That's better Is that a smooth transition? Now, aku yakin kalian pasti yang klik video ini udah tau video ini tentang apa But, buat kalian yang gak baca title Oh my god, seksi banget sih Jadi, video hari ini adalah Instagram online shop yang endorse local influencer clothing haul Jadi, semua baju yang aku mau kasih liat ke kalian hari ini itu berasal dari 3 online shop Dan sejujurnya aku udah pernah belanja dari mereka sebelumnya Tapi, obviously yang namanya online shop It's always like a gamble Gimana ya bilangnya gamble? Bahasa Indonesia Bilangnya apa sih? Berjudi? No, that's not the word Oh, subtitle it here Oke, jadi langsung aja Online shop pertama itu dari Ethel.po Mereka itu Instagram shop yang pre-order Jadi, barangnya itu bakal sampai 2-3 minggu Barang pertama adalah This lace kimono Ini, I think Salah satu barang favorit aku yang aku beli dari online shop ini Karena lace-nya itu very-very soft It's pretty good material I'm really impressed I will put the picture and the price right here Ya, guys Seperti yang aku bilang tadi, bahannya enak banget Terus, ada kayak ikatnya Dan ikatnya itu rada kayak elastis gitu loh Dan panjangnya menurut aku ngepas banget di aku Dan aku tingginya kayak 164 Jadi, kalau kalian lebih pendek Bakal lebih panjang buat kalian Tapi, kalau kalian lebih tinggi dari aku bakal kependekan Menurut aku sih Kalau aku disuruh nitpick ya Aku bakal pengen dia punya sleeve-nya lebih panjang dikit Karena sekarang kayak panjangnya tuh ngegantung gitu But ya Other than that, I really like this Lanjut, ini top kedua Ini crop top ya Terus rada kayak I think it's called the peasant style top Jadi, kayak bisa kotak gitu Atau kamu kayak kasih off shoulder Like scandalous, you know I really like the rushing detail on the boobage area Because I don't have like a lot of going on You know So, I think kayak this detail yang kecil kayak gini Bisa bikin, you know, lebih berisi Tapi sebenernya ya Aku rada disappointed dikit aja Because di online itu gambarnya rada kayak sweetheart gitu kan Jadi, kayak lebih keren Tapi, yaudahlah ya Ya, gak apa-apa But other than that, bahannya adem banget Tapi, yaudahlah ya Aku juga picked up top yang mirip sama yang biru tadi Tapi, ini warnanya putih Dan, ini lebih kepada kayak square neckline gitu ya Jadi, kayak gak bisa di off the shoulder in So, you can't be scandalous Tapi, ya, I really like this top Because it's so flattering on the body Karena, bagian dadanya itu kayak rada stretchy gitu ya Jadi, it hugs the boobage area Hal lain yang aku suka dari top ini adalah Dia punya sleeve-nya Jadi, dia kayak bahannya dari chiffon-chiffon gitu So, it's a bit see-through But, I really like it Sebenernya, aku suka banget sama top ini Tapi, dia agak pendek Terus, yang paling aku rada sedih sih Adalah, kayak topnya itu datangnya faulty gitu Jadi, dia robek Jadi, aku udah contact sellernya Terus, obviously, sellernya minta maaf ya Aku juga gak salahin dia juga sih Cuman, ya Tapi, disappointing Because, aku kayak beneran suka Sampai kayak pengen bawa holiday Tapi, karena dia bolong kayak gini Jadi, aku harus jahit dulu gitu loh I did get a cashback 5% from the top Katanya sih, buat upah jahit Tapi, I don't think biaya jahit itu semurah itu sih Tapi, ya, mudah-mudahan aku bisa jahit sendiri Supaya, aku gak perlu upah orang untuk jahit robek ya ini Next, aku ada top ini Dan top ini bagus banget This is very festive ya Buat 17 Agustus Dan, I freaking love this top Especially, the sweetheart neckline Oh my god Amazing Fitnya bagus banget di badan Dan, dia rada corduroy gitu bahannya It even has the rushing For the boobies I love it Selanjutnya, aku punya bodysuit Ini, hitam Sebenarnya ya, aku tuh gak begitu ngerti kenapa orang suka pakai bodysuit Until, I got this one Karena dia kayak baju renang gitu Jadi, aku selalu pikir Jadi, kalau mau pipis, harus buka dong semuanya Tapi, ternyata enggak Yang ini ada kayak button-nya Button? Apaan sih ini? Pokoknya, ya ini lah ya Jadi, kayak bisa dibuka Dan, yang aku suka dari bajunya itu Pertama, rushing Dan, juga bagian lengannya itu mesh Dan, meshnya itu gak bikin gatel gitu loh guys Very soft So, ya Jadi, kalau kalian misalnya lagi cari Apa sih namanya bodysuit? Definitely check this one out Oke, selanjutnya ada top lagi Tapi, ini top terakhir Dari Ethel PO And, I have this neon crop top Jujur aja, ini one of my disappointment Dari semua haul aku dari Ethel Alasan pertama itu adalah It's very ill fitting Tapi, itu sebenarnya, jujur, itu salah aku Karena, aku pilihnya yang size L Harusnya, aku pilih yang size M Dan, selanjutnya Dengan harga yang aku bayar Itu, bahannya itu very tipis loh guys Karena, bahannya tipis Liningnya itu kelihatan banget dari luar Jadinya, aku gak gitu suka Karena, di waktu dipakai gitu Ada kayak garis line-nya gitu Very ill fitting deh pokoknya Ya, gitu lah guys Itu, negatifnya Dari online shop ya Kayak gitu ya So, item terakhir dari Ethel PO Aku punya this cream pants Again, ini another disappointment purchase sih menurut aku Karena, if you guys can see from the picture here Bahannya itu kelihatan kayak tebel gitu ya But then, ini kayak It's not scuba Karena dia gak stretchy Aku gak ngerti sih Maksudnya, kayak siapa yang bisa pake celana ini Dan, gak kelihatan celana dalamnya Dia tuh ngepas banget di badan aku Terus, dia punya panjangnya juga ngepas banget buat aku It's still my mission Untuk cari celana putih yang bagus Form fitting dan Gak tenus pandang So, ya So, barang-barang dari Ethel PO udah selesai semua Selanjutnya, kita move on to Plavish Choice Menurut aku, Plavish Choice itu kayak keren banget sih Instagramnya I feel like the marketing people behind their Instagram is like bomb Aku harus kayak mute their Instagram story Karena setiap kali nonton Instagram storynya itu kayak bikin pengen beli gitu Kayak what the hell Kayak they have this charm Tiap kali nonton kayak Oh, should I buy it? You know, jadi kayak, aduh Menggoda banget sih Jadi, ceritanya si Plavish Choice ini lagi adain kayak I don't think it's a competition More like a giveaway Jadi, kalau misalnya kalian post foto pake baju mereka Terus, kalian di feature Kalian dapet Rp150.000 voucher Dan, that's what I did Terus, aku dapet Rp150.000 Jadi, aku pake vouchernya Untuk beli dua item Aku actually buy their famous silky shirt Ini yang navy Aku buy in size M Because I like it oversize Aku juga beli yang warna emerald green Tapi yang ini aku planning untuk kasih ke my cousin Because she likes green Jujur aja, aku beneran suka sih sama silky shirtnya Because di foto yang aku menang pertama itu Aku juga pake silky shirtnya Tapi yang warna putih Dan, waktu aku liat yang warna biru ini di Instagram mereka Sih keliatan kayak lebih bright blue Tapi ya, ini kayak rada navy Tapi yaudahlah ya It's very work appropriate So, kalau kalian lagi cari baju kemeja buat kerja Aku recommend sih yang ini So, yeah Oke, sekarang kita lanjut Dan aku excited banget Because paketnya baru datang hari ini Dan ini adalah paket dari online shop yang namanya Sapnion Sebenernya aku belum pernah beli dari online shop ini Setelah mereka ganti nama Karena sebelumnya itu mereka kayak namanya Beth Neuer Or something like that Oh, oh my god So, aku pertama kali denger si Beth Neuer ya Sebelum jadi Sapnion Namanya Beth Neuer Itu dari Titan Tyra Dan she mention kayak Barang-barang di Beth Neuer itu rada Kayak Zara style I understand kenapa dia bilang kayak gitu Karena as you can see labelnya kayak gini Kayak mirip labelnya yang baju-baju Zara gitu Jadi ya Oke, let's open this up So, yang pertama aku ada dress ini Dia in the picture It looks like a midi dress Uh, bahannya kayak parasut gitu ya Kalau beli dari Ethel aku selalu pake yang size M Tapi kalau di Sapnion atau di Beth Neuer Dulu aku selalu beli yang S Oke So far so good I'm really excited to try this Karena juga ada Pitanya tadi Mana ya Oh ya, ini Ini ada juga beltnya Not pita So, let's try this on Wow So, dia rada Ada puff sleeve gitu Terus juga Rada ribet sih sebenarnya Nge-button semua ini Tapi oke Menurut aku Kelihatan sedikit bra aku disini Cuman I think kalau di Finiti oke sih Tapi yang menurut aku yang rada aneh itu dia punya Belt Because I don't know It's just weird beltnya Maybe kebalik kali ya Yeah, maybe kebalik I think it looks much better without the belt Wow Rada panjang sih Dari yang aku bayangkan Kas, aku kirain dia rada midi gitu Tapi Oke kok I like this one Next, aku punya Satu set pensuit warna kuning Warnanya, oh my god Bagus banget I don't know why aku tertarik banget sama warna kuningnya Padahal As you can see I'm a pink lover Pink room Walaupun aku suka pink Tapi aku jarang banget beli baju warna pink Eh ya As you can see from the hall Gak ada yang warna pink sama sekali The suit Aku belinya yang size S Dan aku get the pants-nya in L Based on the measurement Aku tuh L kalau bottoms Dan aku memang kayak Tipe body aku tuh kayak pear shape gitu kan Jadi memang bagian bottomnya lebih besar dari topnya So yeah, let's try this on Wowza Wowza Oke, first impression ya guys Waktu aku buka dari plastiknya It's so lembab Aku kayak rada Gigi gitu sebenernya Kayak lembab banget I don't know why But yeah, I'm pretty happy with the size Ini topnya size S And it looks so big Dan aku masih bisa Button dua-duanya Dan masih keliatan besar So bahannya lumayan tebel Di dalamnya juga ada liningnya Very comfortable juga I gotta say Size-nya bagus banget Except for the celana Karena bagian hips-nya Pas sama aku Tapi bagian pinggangnya gede banget Kayak lumayan gede So Tapi kalau dipakai Jadi satu set gini Celananya sih oke It just needs An iron Oh my god guys Aku baru sadar Bajunya kotor Jadi dia datang lembab Dan kotor Oh my god Ini perlu di dry clean Secepatnya Oke guys Sekian dulu dari aku I hope you guys enjoy This clothing haul Slash review video Dan juga Please give it a thumbs up I know video ini Nggak fully pakai bahasa Indonesia Walaupun tadi awalnya Pengen pakai bahasa Indonesia ya So Yeah Thank you so much for watching Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax